Intro Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengingatkan Gibran Raka Buming Raka agar tidak berbohong Terlebih putra sulung Presiden Jokowi tersebut akan dilantik menjadi wakil Presiden RI Hal itu disampaikan Komarudin di kantor DPP PDIP Jakarta pada Senin 22 April Ia menyoroti sikap Gibran yang dianggap terlalu reaktif merespons pernyataan sekjen PDIP Hasto Kristianto Padahal menurut Komarudin Gibran pernah dua kali berbohong kepada PDIP terpasuk di depan Megawati Sukarno Putri Kebohongan pertama ketika Gibran bertemu dengan dirinya dan Hasto di kantor DPP PDIP Saat itu wali kota Solo tersebut menyatakan bakal tetap di PDIP meski sang ayah tak lagi menjadi Presiden Sementara kebohongan kedua menurut Komarudin yakni saat Gibran bertemu dengan Megawati di sekolah partai Lagi-lagi Gibran menyatakan ingin tetap bersama PDIP saat ditanya apakah ingin pindah partai Namun faktanya putra sulung Presiden Jokowi tersebut kini beda jalan dan justru menjadi cawa pres Prabowo Komarudin lantas menyoroti ucapan Gibran beberapa waktu lalu yang menyebut Hasto merosahkan Ia pun menyendir balik dengan menyebut kebohongan sebagai hal yang paling berbahaya Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!